Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alda Inay Maulidia NIM 1901-003, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Fatofisiologi Sel Sistem Pertahanan Tubuh dan Gangguan Transmisi Antar-sel Topik pembahasan yang pertama adalah Fatofisiologi Sel yang kedua Fatofisiologi Pertahanan Tubuh dan yang ketiga Gangguan Transmisi Sel Apa itu Fatofisiologi? Fatofisiologi berasal dari dua kata yaitu menurut patologi patos berarti penyakit dan logos berarti ilmu dan menurut fisiologi Fatofisiologi merupakan fungsi organ pada suatu organisme jadi Fatofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, serta akibat Fatofisiologi Sel Struktur dan fungsi sel Sel adalah unit fungsional terkecil dari kehidupan makhluk hidup ataupun penyusun makhluk hidup yang tersusun atas protoplasma yang diselubungi oleh membran tipis dan mampu memperbanyak diri baik secara seksual ataupun lainnya sehingga membentuk sel baru baik identik ataupun tidak nah fungsi umum sel yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan O2 serta zat gizi dari lingkungan internalnya yang kedua membuang zat sisa dan CO2 yang dihasilkan dari adanya reaksi kimia yang ketiga melakukan berbagai reaksi kimia sedemikian rupa merubah O2 dan zat gizi menjadi energi yang keempat sensitif dan responsif akan perubahan di lingkungan sekitar sel yang kelima berreproduksi sehingga apabila rusak dapat diganti dengan sel yang baru yang keenam melakukan kontrol terhadap perutukalan zat yang terjadi antara sel dan lingkungan internalnya nah ada pun struktur sel di dalam tubuh manusia yang pertama ada membran sel membran sel ini merupakan batas antara bagian luar dan bagian dalam seperti yang kita bisa lihat di gambar di samping ini adalah gambar membran sel yang berfungsi sebagai pengatur keluar dan masuknya zat serta pelindung sitoplasma dan pelindung sel dari lingkungan luarnya nah struktur membran yang pertama ada lipoprotein yang itu adalah gabungan antara lemak dan protein selanjutnya ada glikoprotein seperti gambar di samping ini adalah glikoprotein yang merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein yang ketiga ada glikolipid ini dia gambarnya glikolipid yang merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid yang terakhir ada phospholipid adalah gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung yang polar selanjutnya ada sitoplasma nah sitoplasma merupakan bagian yang cair di dalam sel dipenuhi organer berukuran besar dan kecil yang tersebar cairan bening ini mengandung protein, elektrolit, dan glukosa yang terlalut di dalam sitoplasma juga terdapat beberapa organel penting yaitu reticulum endoplasma, ribosom, alaparatus golgi serta yang lain sebagainya nah penyusun utama sitoplasma itu adalah air 90% yang berfungsi sebagai zat-zat pelarut kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel yang ketiga ada reticulum endoplasma reticulum endoplasma adalah organel yang tersusun atas membran membran paralel RE mempunyai saluran yang berkelok-kelok untuk membantu suatu zat menghasilkan energi RE terdiri dari dua jenis yaitu RE kasar yang permukaannya dilapisi ribosom dan RE halus yang tidak dilapisi oleh ribosom RE berfungsi membentuk jaringan menyediakan enzim-enzim di sepanjang RE berperan dalam transportasi berbagai zat dan berperan dalam pembentukan pospolipid, kolesterol, dan karbohidrat selanjutnya ada ribosom ribosom merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein dapat bebas dalam sitoplasma atau melekat pada RE fungsinya sebagai sintesis protein dalam sel ribosom membelah dan membentuk HB dalam eritroblast yang selanjutnya akan menjadi elitrosit yang kelima adalah mitokondria mitokondria merupakan pusat pembangkit tenaga bagi sel atau biasa disebut dengan powerhouse atau pabrik energi karena mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel dan menyaring energi dari zat gizi dan menyediakan yang diperlukan dari semua bagian sel di bagian ini lebak dirubah menjadi karbohidrat sehingga ditimbul energi dalam bentuk ATP selanjutnya ini badan golgi atau aparatus golgi merupakan lempengan cembung berbentuk vesikula yang akan membawa zat-zat yang dihasilkan oleh RE menuju membran sel zat-zat yang dihasilkan biasanya berbentuk protein badan golgi biasanya berjumlah banyak dan aktif ada sel-sel sekresi seperti pankreas dan kelenjar luda nah seperti yang bisa kita lihat dari gambar di samping sudah dijelaskan bahwa ini adalah badan golginya selanjutnya adalah lisosom lisosom merupakan vesikula yang masih berada di dalam sitoplasma terbentuk oval atau bulat yang dilapisi oleh suatu lapisan membran lisosom mengandung endrim yang dapat mencerna pospolipid lipid dan protein di samping itu juga berfungsi sebagai pengurai organel sel yang telah rusak selanjutnya ada nukleus atau inti sel yang merupakan organel terbesar di dalam sel yang sangat vital perannya dalam kehidupan sel peranan nukleus dalam hal ini untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas kehidupan sel serta membawa informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya informasi ini disimpan dalam suatu molekul polinukleotida yang disebut DNA umumnya tersebar seperti benang yang disebut kromatin ketika sel akan membelah kromatin berkodensasi membentuk struktur yang lebih padat dan memendek yang disebut kromosom selanjutnya kita masuk ke yang ketiga adalah reproduksi sel reproduksi sel merupakan salahnya makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensinya ada tiga macam cara reproduksi sel yang pertama adalah amitosis amitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada organisme uniseluler yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobakteri nah pembelahan amitosis ini adalah pembelahan yang spontan dimana sel langsung membelah menjadi dua selanjutnya adalah pembelahan mitosis yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot nah ada dua fungsi pembelahan secara mitosis yang pertama, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh dan yang kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak yang ketiga adalah pembelahan meiosis adalah sel indu akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel indu ini dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom nah jenis-jenis sel yang pertama ada sel prokaryot sel prokaryot merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan matali genetika di inti sel dengan bagian sel lainnya nah DNA pada sel prokaryot tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleolit sel prokaryot memiliki DNA atau plasmid sejumlah ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein membran plasma yang membatasi sel serta dinding sel yang terdapat di sebelah luar membran plasma dan dilapisi kapsul seperti gel yang kedua adalah sel eukaryot yang merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya yang sebenarnya dibungkus oleh membran inti pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran sel terdapat medium semi cair yang disebut sitosol serta organel-organel sel yang sebagian besar tidak terdapat pada sel prokaryotik baiklah selanjutnya masuk ke materi patofisiologi pertahanan tubuh disini imunologi adalah ilmu tentang sistem kekebalan tubuh semua mekanisme yang digunakan badan untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita fungsi sistem imun ini ada tiga yang pertama pertahanan yaitu destruksi atau penghancuran zat asing untuk mencegah infeksi dari patogen yang kedua fungsinya ada homeostatis yaitu membersihkan sel yang rusak mencegah sisa sel berkembang jadi ancaman yang ketiga ada surveillance itu mengenali dan menghancurkan sel yang bermutasi seperti sel kanker jenis sistem imun ini ada dua jenis ada aktif dan pasif kalau yang aktif itu dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibody-nya sendiri nah macam dari ini ada dua alami dan buatan kalau yang alami itu bila terserang antigen contohnya cacar kalau yang buatan bila dimasukkan antigen yang dilemahkan seperti vaksin nah untuk jenis pasif itu jika antibody dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya macamnya ada dua juga itu alami antibody melalui placenta contohnya asi yang buatan itu pemberian antibody seperti contohnya antibody kuda nah selanjutnya sistem imun sistem imun ini terdiri dari terbagi dua yaitu ada non-spesifik atau biasa juga disebut dengan alami dan ada yang dan yang spesifik itu atau disebut juga didapat spesifik didapat nah keduanya ini mempunyai peran masing-masing dalam sistem imun non-spesifik memiliki sifat selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat dia bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi bersifat non-spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen tertentu telah ada dan berfungsi sejak lahir manifestasi respon imun alamiah atau non-spesifik ini berupa kulit epitel mukosa gerakan silia saluran napas batuk dan bersin nah pertahanan humoral non-spesifik berupa komplement interferon dan CRP selanjutnya untuk yang sistem imun spesifik atau didapat itu dia mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang dianggap asing disini terbagi dua ada humoral dan selular kalau yang humoral ini yang terlibat limfosit B atau sel B berperan dalam menghasilkan antibody nah contohnya seperti itu IgD IgM IgG IgE dan IgA IgA nah kalau yang selular itu yang terlibat sel limfosit T atau sel T fungsi utamanya disini sistem imun spesifik selular adalah pertahanan terhadap bakteri intraselular virus jamur parasit dan keganasan seperti itu nah mekanisme sistem pertahanan tubuh disini ada skemanya disini tahapnya yang pertama itu pendeteksian antigen nah setiap benda asing yang memasuki tubuh akan mengeluarkan antigen antigen merupakan molekul khas yang dimiliki oleh setiap benda yang memasuki tubuh antigen akan dikenali oleh antibody yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh sel limfosit untuk mengikat dan mengumpalkan antigen nah setelah itu pengaktifan sel T helper atau sel T penolong sel T helper ini adalah makrovac yang diaktifkan ketika menghadapi antigen yang terpapar pada permukaan membran selnya ketika kontak antara makrovac dan antigen penyerang terjadi makrovac tersebut kemudian akan mengikat antigen tersebut dan menyajikannya kepada sel T helper penyajian tersebut merangsang sel T helper untuk melakukan tiga hal pertama yaitu memproduksi klon sel T memory kedua merangsang sel B untuk menghasilkan sel-sel plasma dan sel-sel B memory dan yang ketiga itu merangsang sel T sitotoxic untuk menghasilkan sel-sel T sitotoxic dan sel-sel T memory yang kemudian produksi antibody oleh sel B itu ketika sel B dirangsang oleh sel T helper sel B kemudian membentuk sel plasma dan sel-sel B memory sel plasma membuat dan melepaskan 2000-20 ribu antibody per detik ke dalam darah untuk 4 atau 5 hari sel B memory hidup selama beberapa bulan atau beberapa tahun dan menjadi bagian dari sistem kekebalan seperti itu nah disini ada penyakit akibat ketidakseimbangan sistem imun diambil contoh itu ada AIDS autoimun dan alergi akan dijelaskan sedikit mengenai AIDS disitu sindrom AIDS ini merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah penyebab AIDS ini adalah virus HIV dimana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi virus HIV merusak sel darah putih yang disebut sel CD4 bismillahirrahmanirrahim selanjutnya yang ketiga gangguan transmisi sel gangguan transmisi sel yang pertama yaitu atropi atropi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hilang atau berkurangnya akuran salah satu bagian dari tubuh pengurangan ukuran ini secara langsung juga dapat mengurangi fungsi bagian yang terdampak dari gambar samping dapat kita lihat itu gambar kaki dimana kaki tersebut telah mengalami pengurangan sel pada awalnya bagian kaki tersebut petisnya lebih besar paha dan petisnya lebih besar daripada yang terlihat karena terjadi atropi makanya telah nampak lebih kurus dan fungsinya pun juga berkurang semula fungsi kaki tersebut masih bisa berjalan ataupun berlari sekarang karena terkena atropi kemungkinan untuk berjalan juga lebih sulit yang kedua hipertropi atau menambah ukuran sel hipertropi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel meningkatnya ukuran sel meningkat pula ukuran alat tubuh hipertropi sering terjadi pada otot skelet dan otot jantung didifinsikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran selnya yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut hipertropi dapat bersifat fisiologik dan patologik disini nampak jantung yang normal disini adalah jantung yang sudah terkena hipertropi atau menambah ukuran sel yang ketiga hiperplasia atau menambah jumlah sel hiperplasia adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis salah satu contoh hiperplasia adalah hiperplasia endometrium hiperplasia terjadi karena kenaikan absolut pada sebuah jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut dan fungsi organ atau jaringan yang tersebut juga meningkat hal ini hanya dapat terjadi pada sel labil seperti sel epidermis atau sel darah tidak terjadi pada sel permanen seperti sel otot rangka saraf dan juga jantung yang keempat metaplasia atau merubah sel metaplasia adalah perubahan yang reversible yaitu satu jenis sel diganti oleh jenis sel lain ditandai dengan berubahnya tipe sel dewasa menjadi tipe sel dewasa yang lain dan bersifat reversible sehingga fungsi sel juga ikut berubah biasanya terdapat pada bronchitis menahun pada prokok jadi metaplasia ini biasanya terdapat pada bronchitis orang yang prokok ini dapat dilihat contoh metaplasia bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain misalnya sel epitel torak yang dapat bersekresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat bersekresi yang terjadi pada seluruh penapasan seorang prokok hal ini tidak menguntungkan karena lender yang merupakan alat proteksi seluruh penapasan terhadap bakteri debu dan minat asing tidak terbentuk sehingga seluruh penapasan mudah mengalami infeksi yang kelima displasia displasia menunjukkan adanya pembesaran masing-masing sel yang berakibat membesarnya masa jaringan seluruhnya tanpa menambah jumlah selnya biasanya terjadi pada respon organ tertentu terhadap peningkatan kerja jaringan tersebut contoh hipertrofi fisiologis adalah membesarnya otot akibat latihan disini dapat terlihat sel yang membesar biasanya terjadi akibat latihan berdasarkan berdasarkan lokasi pertumbuhannya jenis displasia juga sangat beragam yang paling sering terjadi antara lain adalah displasia cervix displasia cervix adalah displasia yang terjadi saat sel abnormal tumbuh di sekitar cervix atau leher rahim yang 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 ke enam adalah jejak sel atau cedera sel cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan hal ini dapat terjadi bila rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat sel dapat pulih dari cedera atau mati bergantung daripada sel tersebut dan besar jenis cedera jadi seumpamanya cedera sel kita terlalu besar kemungkinan sel tersebut bisa mati penyebab 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 jenis cedera sel adalah yang pertama ada hipoksia hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam sel dan jaringan akibatnya sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal hipoksia ini hipoksia ini kondisi yang perlu diawasi karena jika dibiarkan kondisi ini bisa menyebabkan kematian jaringan yang selanjutnya penyebabnya dari bahan kimia agen fisik agen mikrobiologi dan mekanisme imun yang ketujuh kematian sel suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus menerus sehingga sel tidak dapat kembali ke keadaan semula dan sel itu akan mati contohnya yang pertama iskemik merupakan kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi nekrosis adalah keadaan terjadi perubahan biokimia dan morfologi sel akibat cedera yang fatal pada sel sehingga tidak dapat pulih kembali yang selanjutnya trombosis adalah pembentukan bekuan pada lapisan dalam endotel pembuluh darah disini dapat kita lihat ini adalah pembuluh darah yang normal selanjutnya pembuluh darah terjadi penyempitan di pembuluh darah akibat timbunan lemak yang mengeras setelah itu terjadilah trombosis penyumbatan pembuluh darah selanjutnya emboli emboli adalah kumpulan bekuan darah atau trombus atau bisa juga dari substansi lain seperti kolesterol yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki leren darah yang dapat menuju kemana saja ini adalah gambar emboli yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki aliran darah yang dapat menuju kemana saja selamat menikmati selamat menikmati